Intro Hai Mams Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Alhamdulillah Bunda Dewi bisa upload video lagi nih Udah lama banget hampir satu minggu kayaknya Bunda gak sempet bikin video dan upload video Tapi Alhamdulillah kali ini Bunda bisa upload video lagi Oke jadi ini adalah kegiatan Bunda saat pulang kerja Tadi pulang kerja Bunda sempetin belanja dulu ke Super Indo Tapi Bunda gak bisa record Gak tau kenapa Mams Super Indo di daerah Bunda itu gak boleh ambil video Atau nge-record barang-barang yang ada di dalamnya Kalau di tempat Mams kayak gitu gak boleh sharing ya Makanya Bunda kalau belanja di Super Indo itu rada susah buat sambil belanja Kayak sambil liatin ada barang-barang apa aja Harganya berapa dan lagi ada diskon atau promo apa Ada sih salah satu Super Indo di deket daerah rumah Bunda yang boleh tag video atau ambil video Tapi itu pun harus izin dulu Mams Jadi awal-awal Bunda kalau belanja pengen bikin video ala-ala grocery shopping gitu Itu gak boleh Mams Beberapa kali Bunda ditegur sama skuritinya atau sama satamnya Terus lama-lama Bunda izin dan Alhamdulillah boleh Tapi setelah itu gak boleh lagi Dan ini Bunda tadi pulang kerja Belanja di Super Indo tempatnya lain Dari yang sebelumnya Bunda sempat bikin video di dalam Super Indo dan diizinin Dan di Super Indo yang Bunda datangin tadi juga tetep gak boleh Jadi yaudahlah gak mau ribet Jadi Bunda belanjanya sat-sat aja Dan ini udah sampai di dapur deh Oke karena sampai rumah Bunda belum punya nasi Suami dan anak-anak udah nungguin Mau makan malam apa hari ini Jadi memang Bunda udah niat banget tadi pas pulang kerja Mau belanja Terus juga mau masak untuk makan malam hari ini Kali ini Bunda lagi mau siapin nasinya dulu ya Jadi Bunda mau tuang beras dulu Oh iya ngomong-ngomong apa kabar Mams Di tahun 2024 ini Udah mulai semangat belum? Dan udah mulai tau belum nih kira-kira di tahun 2024 ini Resolusi apa atau perubahan apa yang bakal Mams lakuin Kalau udah ketemu ayo mulai disikat Mulai ditindak lanjuti di action Dilakuin dikerjain Jadi jangan cuma dibayangin Atau cuma jangan cuma dimimpiin aja Tapi harus action dan langsung dikerjain ya Mams Walaupun mungkin di awal itu Kalau kita mau ngelakuin sesuatu ya Apalagi kayak misalkan kita mau ngonten Atau enggak mau mulai untuk jualan Jualan online atau enggak jualan dari rumah Itu rasanya berat banget ya Mams Selain kalau jualan mungkin beratnya karena modal ya Karena kan kalau kita mau buka usaha itu Harus banget butuh modal Nah kalau ngonten itu dimulai dari awal itu Memang beratnya buat konsistennya itu Mams Kenapa sih bun setiap ngomongin konten tuh Harus banget konsisten dan konsisten Sebenernya menurut bunda ya Kalau kita mau melakukan sesuatu Bukan cuma konten aja Yang dibutuhkan yang namanya tuh konsisten Atau secara berulang-ulang Nah seperti halnya beberes rumah Masak, pekerjaan ibu rumah tangga Terus hal-hal yang biasa kita lakukan sehari-hari lah Mams Itu pun butuh konsisten kan Kalau kita enggak konsisten Enggak mungkin pekerjaan rumah bisa selesai dengan baik Terus hal-hal sepele Seperti kita mandi, kita bersih-bersih diri Itu kan memang kewajiban Dan memang hal yang berulang-ulang kita lakukan setiap hari kan Sama halnya seperti konten Jadi kalau di awal kita udah biasa melakukannya setiap hari Bikin video setiap hari Edit video setiap hari Terus juga mikirin ide konten setiap hari Lama-lama kita terbiasa Dan tau apa aja yang bakal kita lakuin di hari-hari berikutnya Oke tadi bunda udah cuci piring dulu Mams Kebetulan ada banyak banget piring kotor Bekas harapan tadi pagi Yang belum sempat bunda cuciin Nah selesai cuci piring Lanjut bunda cuci beras Karena sebelum masak launya Bunda mau masak nasi dulu Biar nanti nasinya enggak kelamaan matengnya ya Rice cooker bunda masih pakai dari Meko Ini rice cooker kecintaan bunda banget Selain memang desainnya yang bagus Cantik, mewah Warnanya putih Kombinasi rose gold juga Rice cooker ini punya banyak banget kegunaannya untuk dipakai masak ya Mams Selain pastinya untuk masak nasi Bisa juga untuk masak sayur Terus juga untuk bikin kue Pokoknya ada banyak banget manfaatnya Dan juga ada banyak banget menu untuk masakannya Oke sekarang lanjut bunda balik lagi nih ke dapur Sebelum bunda mau siapin bahan-bahan untuk masak malam ini Ngomong-ngomong ini udah jam 5 sore ya Mams Malah udah jam 5 lewat Jadi bunda masaknya buru-buru Masaknya simple, praktis dan cepat aja Karena bentar lagi masuk waktu sholat maghrib Nah sebelumnya bunda mau bersihin dulu meja dapur Biasalah Mams kalau bunda abis tuang beras Pasti sisa berasnya tuh banyak banget yang berjatuhan Dan karena nanti salah satu menu makanan malam ini Mau bunda masak pake Mekomos Estetic Digital Low Watt Air Fryer Yang 650 Watt ini Makanya bunda mau pindahin dulu Air Fryer dari Mekonya nih ke meja dapur ya Bunda senang banget pake Mekomos Estetic Digital Low Watt Air Fryer Yang 650 Watt ini Selain memang wattnya kecil ya Mams Jadi ini cuma 650 Watt Terus yang bunda suka Fryer dari Mekomos ini Desainnya bener-bener cantik Minimalis tapi elegan gitu Mams Oke lanjut Sekarang bunda mau siapin bahan-bahannya dulu Jadi malam ini atau sore ini Tepatnya bunda mau masak Ada dua menu Tadi bunda beli ada cumi kupas Ini cuminya gede-gede banget Dan rencananya cuminya mau bunda masak Saos asam manis gitu deh Yang gampang ya Mams Selain itu juga bunda tadi Beli udang frozen Yang udah ditepungin Nah nanti rencananya udangnya Mau bunda Fryer aja Menggunakan air Fryer dari Mekomos Oke sekarang bunda mau rendem dulu Cuminya Ini cuminya udah bersih ya Udah dikupasin Dan udah dipotong-potong Dan cuminya tuh gede-gede banget Sambil cuminya bunda rendem Bunda mau siapin bahan-bahannya dulu Alhamdulillah di daerah bunda Sekarang udah memasuki musim hujan Dan biasanya kalo berangkat kerja pagi Dan pulang kerja sore hari kayak gini Tiba-tiba hujan Tapi kebetulan sore ini Tadi bunda pulang kerja gak hujan Jadi bunda tadi Makanya Mau mampir buat belanja Superindo Karena gak hujan Karena kalo hujan Males banget ya Udah pake jas hujan Harus berhenti dulu Mampir-mampir dulu gitu Ah ribet deh Makanya karena lagi gak hujan Tadi bunda sempetin Mampir Sekalian bunda juga Mau beli Atau belanja beberapa Stok bahan Masakan yang emang Udah abis di rumah Dan juga beberapa Persausan Yang emang udah pada kosong Jadi sekalian aja tadi belanjanya Terus juga bunda tadi beli minyak goreng Untuk minyak goreng Sebenernya bunda pake apa aja Dan kebetulan minyak goreng Yang tadi bunda beli Ini lagi ada harga promo Harganya cuma 30 ribu Untuk 2 liter minyak goreng ya Bunda refill minyak goreng dulu Untuk wadah Atau tempat minyak goreng Ini kapasitas kurang lebih 500 ml minyak goreng Dan disini bunda pake 2 botol ya Untuk link botol minyaknya Nanti mams bisa cek aja Di deskripsi video bunda ini Oke lanjut Sekarang bunda mau siapin Bahan-bahan Untuk Masak Cumi Saos Asam manisnya Sebenernya masaknya simple banget Bumbunya juga bumbu dasar banget Gampang banget Bunda yakin mams udah lebih jago ya Kalo urusan masak Memasak By the way Boleh sambil di share nih mams Kalo mams udah mulai Belajar ngonten Di awal tahun 2024 ini Boleh komen-komen Di video bunda ini Kira-kira Kendala apa Atau kesulitan apa Yang mams Rasakan saat Awal mula Pengen Ngonten Atau Mulai Mau belajar ngonten Boleh sharing Insyaallah Nanti kalo bunda bisa jawab Kita sama-sama belajar ya Oke ini bunda lagi siapin Bumbu-bumbu Bahan-bahannya Yang pertama bunda mau siapin Bawang bombaynya Tadi bunda beli Bawang bombay Dua buah Itu harganya Kurang lebih 19.000 rupiah Bunda seneng banget Kalo beli bawang bombay Di super indo itu Karena memang Selain ukurannya Gede-gede Banget Terus juga Kayak seger Gitu loh mams Nah selain ada Bawang bombay Bunda juga disini Pake bawang putih Untuk bawang putihnya Bunda gak pake banyak Cuma pake 5 siung bawang putih Bunda iris dulu Bawang bombaynya Untuk pisau Bunda juga pake Dari meko ya mams Bunda suka banget Pisau dari meko ini Selain lagi-lagi Memang Desain Untuk barang-barang Atau peralatan dapur Dari meko itu Yang super elegan Super mewah Dan estetik Juga memang Kualitasnya yang Bagus banget Seperti pisau Yang bunda pake ini Bener-bener Tajem banget Terus juga Mata pisaunya tuh Ada Bentuk Kayak diamondnya gitu Yang bener-bener Bikin Mata pisaunya tuh Tajem banget Oke udah selesai bunda Irisin bawang bombay Dan bawang putihnya Lanjut bunda Mau siapin Pennya ya mam Untuk kompor Ini bunda Pake Rinai Yang dua tungku Tapi kebetulan Bagian kaki Kompornya ini Tiba-tiba Lepas Tapi gampang kok Cara pasangnya Tinggal diputer aja Ke kanan Dan Si karetnya tuh Nanti udah kenceng lagi Udah selesai Pasang karet Lantai ruang tamu Bekas tadi Margarinnya udah Margarinnya udah meleleh Bunda juga udah tumis Bawang putihnya terlebih dahulu Terus sekarang bunda Masukin dulu Cuminya Masak sampai Benar-benar matang ya Mams Alhamdulillah Walaupun rasanya tuh Kadang suka Keteteran ya Antara harus Bagi waktu Buat kerja Ngurus rumah Ngurus anak Terus juga Belum lagi ngonten Belum lagi masak Belum lagi Beberes rumah Pokoknya banyak banget Pekerjaan ibu rumah tangga Yang gak ada habisnya ya Mams Tapi Alhamdulillah Setelah udah Empat tahun Ngonten Bunda udah mulai Bisa memanage Waktu Atau membagi Waktu dengan baik Kalau rasanya Waktunya gak cukup Buat ngonten Yaudah Sisa waktunya Bunda Pake cuma buat Ngurus rumah Ngurus anak Beberes rumah Dan masak Selain bunda Setelah udah pulang kerja ya Tapi kalau pulang kerja Terus bunda Masih punya waktu Masih punya tenaga Kayak hari ini Waktunya bunda Pake buat ngonten Yaudah bunda Langsung sikat aja Langsung aja Bikin konten Jadi sambil masak Sambil ngurus rumah Sambil ngurus anak Dan sambil ngonten Nanti selesai ini semua Bunda tinggal edit video Dan waktunya Bisa dipake Untuk istirahat deh Sisanya ya Oke ini Cuminya Tadi udah mateng Terus bunda Udah kasih bumbu-bumbu lainnya Disini bunda cuma pake Ada saus tomat Saus tiram Terus bunda kasih sedikit garam Bunda kasih juga Kaldu jamur Sedikit penyidap Dan Lada bubuk Bunda gak pake saus Karena biar semua Anak-anak makan Termasuk Kakak cinta Anak bunda nomor 2 Dan abang maher Anak bunda nomor 3 Yang masih belum Berani makan Pedas Oke udah selesai nih Untuk cumi Saus asam manisnya Gak tau deh nih Enak apa enggak Tapi yang penting Masaknya dibuat dengan Hati Dan penuh cinta Oke sambil nunggu Si cumi Saus asam manisnya Mateng Bunda mau siapin Airfryer Dari Meko Bunda mau panasin dulu Fryernya Disini bunda mau colokin dulu Tenang aja mams Meko most estetik Digital low watt Airfryer ini Bener-bener low watt Cuma 650 watt aja Terus Yang mudah suka Barang-barang Dari Meko itu Semua bergaransi Resmi Satu tahun Dari Meko nya ya Cara penggunaan Fryer Dari Meko ini Mudah banget Karena Smart airfryer Dengan teknologi Layar sentuh Atau touch screen Memiliki 6 reset Menu masakan Yang dapat dipilih Secara otomatis Dan juga Memiliki pengaturan Waktu hingga 60 menit Sambil siapin Airfryer Dari Meko nya Disini bunda Mau tuang dulu Sedikit tepung Maizena Yang bunda Terus Terus bunda masukin Kedalam Masakan Atau Cumi Asam manisnya Jadi biar sedikit Ada kental-kental Kuahnya Nah ini udah jadi Udah kental Bunda tunggu lagi Sampai Cumi Asam manisnya Bener-bener Mateng Dan bungunya Meresap Alhamdulillah Rasanya Senang banget Kalau masih Punya waktu Buat masak Apalagi Setelah pulang kerja Kayak gini Karena ini jarang banget Pulang kerja Bunda bisa masak Kayak gini Nah ini bunda Udah siapin Cumi Tepung Yang udah Di frozen Sini tinggal Bunda bukain Aja Apa namanya Bungkusnya Lanjut Tinggal bunda Masukin aja Ke wadah Air fryer Dari meko Ini ya Yang bikin Bunda suka juga Masak Menggunakan Fryer Dari meko Ini Bisa mengurangi Minyak Yang Bener-bener Bisa juga Menjaga Kesehatan Tubuh kita Mengurangi Juga Kadar lemak Dalam makanan Membantu Menjaga Pola diet Yang sehat Dengan efektif Dan mengontrol Kolesterol Siapa nih Yang punya Kolesterol Mungkin bunda juga Punya ya Kalau dicek Karena kadang Di bagian Kepala belakang Atau leher belakang Suka Sakit Banget Jangan-jangan Bunda juga punya Kolesterol Makanya bunda Udah mulai Masak Apalagi Kayak goreng-gorengan Gini Menggunakan Air fryer Dari meko Karena ini Bisa banget Mengurangi Minyak Hingga 90% Masya Allah Keren banget kan Selain itu juga Masak menjadi Lebih praktis Proses masak Tidak meresap Dan tidak berbau Mengurangi beban Dalam bersih-bersih rumah Jadi gak perlu Banyak-banyak Peralatan dapur Atau peralatan masak Yang kotor Anti lengket juga Anti ribet Memiliki Memiliki wadah Kapasitasnya besar Dengan Kapasitas 4,5 liter Dengan Memiliki Kapasitas Wadah Yang sangat Besar Yaitu 4,5 liter Dapat Memenuhi Porsi Makanan Untuk 4-6 orang Kebetulan Karena keluarga Bunda Ada 5 orang Ini cocok Banget Dipake Untuk Masakan Prakti Buat keluarga Bunda Sambil Nunggu Udang Fryer Makonya Mateng Sekarang Bunda Mau cuciin Dulu Beberapa Peralatan Dapur Yang kotor Biar nanti Setelah selesai Masak Udah gak Punya lagi Peralatan Masak Kotor Salah satu Tips Dari Bunda Gimana caranya Biar Dapur kita Selalu Kelihatan Bersih Dan rapi Adalah Dengan Ketika kita Masak Jadi Kalau ada Peralatan Masak yang Kotor Harus langsung Dicuciin Gak usah Nunggu Numpuk Atau Gak usah Nunggu Banyak Dulu Biar Di bak Cuci piringnya Atau Di wastaful Kayak Bunda Gini Gak Numpuk Peralatan Masak Yang kotor Jadi Nanti Selesai Masak Dapurnya Juga Udah Bersih Peralatan Masaknya Juga Udah Gak Ada Terus Dilihatnya Juga Enak Gak Lupa Juga Bunda Bersihin Bagian Dinding Dapur Karena Bagian Dinding Dapur Menggunakan Keramik Jadi Kalau Bunda Cuci Piring Kena Cipratan Sabun Kotor Cucian Piring Pasti Kelihatan Banget Kotor Di keramik Untuk Keran Disini Bunda Pakai Keran Model Angsa Warna Putih Yang Bisa Di Adjust Gitu Atau Fleksibel Gitu Kerannya Dan Terus Nah Ini dia Cuminya Udah Mateng Nah Ini Cuminya Bunda Tuang Kepiring Kepiring Besar Terus Tinggal Tunggu Udang Airfryer Dari Mekonya Mateng Banyak Juga Yang Tanya Bunda Dapurnya Luasnya Atau Ukurannya Berapa Jadi Untuk Dapur Impian Bunda Ini Luasnya Lebar Kurang Lebih 3 Meter Dan Untuk Panjang Kurang Lebih 2 Meter Karena Kebetulan Dapur Bunda Ini Ruangannya Terbuka Sekaligus Ada ruang Tamu Dan Langsung Ke Garasi Jadi Keliatannya Dapur Impian Bunda Ini Luas Dan Besar Banget Ya Padahal Ukurannya Gak Terlalu Besar Tapi Alhamdulillah Dapur Impian Bunda Ini Udah Menjadi Salah Satu Wishlist Bunda Atau Mimpi Bunda Yang Sudah Terwujud Dari Tahun 2020 Dan Di Tahun 2024 Ini Masih Banyak Lagi Mimpi Bunda Yang Insyaallah Semoga Allah Segerakan Allah Mudahkan Dan Semoga Allah Wujudkan Di Tahun 2024 Ini Amin Ya Ruben Alamin Oke Ini Tadi Bunda Sambil Cuciin Pan Kotor Bekas Masak Cumi Saus Asam Manis Jadi Biar Gak Numpuk Dan Biar Di West Tafel Nya Gak Keliatan Berantakan Gitu Ya Mas Jadi Langsung Bunda Cuciin Aja Untuk Peniris Piring Disini Bunda Pake Dua Ya Mams Karena Kalo Pake Satu Gak Cukup Apalagi Kalo Lagi Masak Kayak Gini Bunda Pasti Pake Dua Peniris Piring Yang Satu Peniris Piring Bunda Beli Online Dan Yang Satu Lagi Bunda Beli Di Ikea Ada Beberapa Peralatan Dapur Yang Bunda Beli Online Dan Juga Offline Dan Lebih Banyak Lagi Untuk Peralatan Dapur Bunda Itu Bunda Pake Dari Meiko Karena Memang Beberapa Peralatan Dapur Yang Dibuat Atau Diciptakan Khusus Dari Brand Meiko Itu Bener Bener Kualitasnya Bagus Banget Selain Itu Yang Memang Dibutuhkan Sama Ibu Ibu Terutama Bunda Sebagai Ibu Rumah Tangga Dan Juga Ibu Bekerja Yang Butuh Banget Sama Namanya Peralatan Dapur Atau Peralatan Masak Yang Super Simple Praktis Dan Selain Itu Juga Punya Banyak Manfaatnya Selain Bisa Menjaga Kesehatan Kesehatan Bunda Dan Keluarga Terus Hasil Masakannya Udang Tepung Matang Bener Merata Dari Wanginya Enak Udang Matang Tanpa Ada Minyak Sama Sekali Dan Ini Matang Bener Sampai Ke Bagian Dalam Atau Sampai Ke Bagian Udang Disini Biar Matangnya Lebih Merata Lagi Bunda Mau Balik Balik Dulu Udang Tepung Terus Bunda Tinggal Masak Lagi Sebentar Kurang Lebih 2-3 Menitan Udang Udah Matang Yang Bunda Suka Dari Mekomos Aesthetik Digital Lowat Airfire 650 Watt Ini Bagian Wadahnya Transparan Jadi Bisa Kelihatan Kalau Masakannya Udah Matang Akhirnya Nasinya Matang Juga Pas Banget Berbarengan Sama Udang Tepungnya Yang Bunda Fryer Di Meiko Udah Matang Bunda Mau Siapin Nasi Dulu Untuk Anak Anak Dan Untuk Suami Dan Disini Bunda Lagi Tuangin Nasinya Karena Anggota Keluarga Ada 5 Orang Jadi Disini Bunda Tuangin Nasi Untuk 5 Piring Alhamdulillah Nasi Udah Matang Cumi Asam Manisnya Atau Saus Asam Manisnya Udah Matang Terus Juga Udang Fryer Dari Miko Udah Matang Pas Banget Matangnya Udah Waktu Sholat Maghrib Jadi Suami Dan Anak Anak Lagi Sholat Maghrib Duluan Nanti Gantian Baru Bunda Yang Sholat Setelah Itu Baru Kita Mau Makan Malam Bareng Sini Bunda Lagi Tuangin Mayonnaise Dulu Buat Nanti Dimakan Pake Udang Tepung Enak Banget Bunda Udah Kebayang Udang Tepung Yang Bunda Masak Pake Mekomos Estetik Digital Low Air Fryer 650 Watt Ini Pasti Enak Banget Gurih Crunchy Tapi Tanpa Ada Minyak Sama Sekali Dan Ini Dia Udang Masya Allah Wadah Transparan Terbuat Dari Kaca Yang Sangat Tebal Cantik Bikin Fryer Dari Mekos Ini Kelihatan Lebih Elegan Daripada Fryer Lainnya Terus Bunda Punya Sisa Kulit Ayam Yang Bunda Beli Di Abang Chicken Dan Sekarang Bunda Malfryer Juga Pakai Mekomouse Aesthetik Digital Low Watt Air Fryer Dan Tuh Lihat Kulit Ayam Cepet Banget Matang Yang Tadinya Alot Kulit Ayam Ini Tapi Sekarang Udah Langsung Crunchy Lagi Langsung Garing Lagi Tanpa Ada Sisa Minyak Sedikit Pun Oke Udah Selesai Ini Bunda Masak Jangan Lupa Mams Yang Mau Beli Air Fryer Dari Mekos Bisa Langsung Check out Di Official Shop Mekos Dan Follow Instagram Mekos Sampai Ketemu Lagi Di Next Video Bye Assalamualaikum